Mau ngomong soal sewa motor di Bali, sebenarnya berapa sih tarif penyewaannya? Ternyata tarifnya Rp100.000 hingga Rp250.000 per hari. Atau Rp800.000 hingga Rp5.000.000 per bulan. Ternyata memang sangat ekonomis ya. Jangankan wisatawan asing. Sepertinya wisatawan domestik pun akan sangat bergantung pada penyewaan sepeda motor jika ingin berwisata di Bali. Terutama yang jaraknya lumayan jauh. Ditambah lagi sarana transportasi umum di Bali yang cukup sulit. Nah ternyata selain melanggar peraturan lalu lintas, para turis asing di Bali yang kini jumlahnya terus bertambah juga banyak kedapatan melanggar aturan bekerja di Indonesia. Banyak dari wisatawan asing ini masuk ke Indonesia melalui Bali yang bekerja tidak sesuai dengan visa kerja mereka. Seperti dua wisata atau warga Rusia ini yang kedapatan menyalahi izin tinggal dengan menyediakan jasa belajar mengendarai motor. Keduanya ini diduga mencari keuntungan pribadi. Modus keduanya yakni menawarkan jasa pelatihan berkendara sepeda motor kepada sesama warga negara asing. Terima kasih. Terima kasih.